Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Gali Beta Pump yang mana kali ini Gali Beta Pump akan membuat tutorial bagaimana caranya mengkalibrasi sebelum kita melakukan tutorialnya disini kita siapkan dulu media-media yang akan kita gunakan yang pertama disini ada air aquades ini ini air aquades air aquades ini adalah air hasil sulingan air murni hasil sulingan otomatis tidak memiliki kandungan mineral apapun nol ramahkan kata dan untuk yang bahan kedua kita siapkan sampel sampel air yang akan kita tes nanti pada saat alat sudah kita kalibrasi nah ini kita siapkan dua sampel dan yang ketiga bahan yang ketiga adalah garam ataupun NACL yang mana garam ini kita gunakan sebagai istilahnya bahan untuk kita campurkan ke sampel yang akan kita tes nantinya Oke itu ya teman-temannya selanjutnya kita akan mencoba untuk mengkalibrasi alat yang bernama refraktometer ini nah ini yang nama alatnya refraktometer ini alat refraktometer ini adalah fungsinya untuk mengukur salinitas yang terlarut di dalam air ini biasanya digunakan oleh peternak-peternak hewan air yang mengandung kandungan salinitas seperti hewan air air laut seperti udang artemia ataupun ikan hias ataupun ikan konsumsi ataupun yang lain yang lain-lainnya nah untuk itu Mari kita istilahnya kalibrasi alat-alat ini disini di dalam alat ini ada obeng juga ya obeng ini tujuannya pada saat kita melakukan kalibrasi semisalkan kena air kita menggunakan air akuades jadi nanti air aku disini kita teteskan disini apabila dia tidak posisi di layar pada saat kita teropong alat ini itu kalau seandainya kalau seandainya dia tidak ada di garis nol maka harus dinaik turunkan menggunakan obeng ini di disini ada tempat kita untuk memutarnya nah disini di lubang ini jadi kalau dia istilahnya pengen menaikkan kita putar ke kiri pengen menurunkannya kita putar ke kanan karena pada saat kalibrasi di harus pas di posisi nol di garis nol karena ada bentuk garis antara warna biru dan warna putih itu membentuk garis nah garis itu harus pas di posisi angka nol jadi menyatakan bahwasannya alat itu udah siap untuk dipakai untuk untuk dipakai untuk mengetes sampel yang akan yang akan kita siapkan nantinya jadi sementara ini kita siapkan dulu sampel airnya ya yang akan kita tes sebelum kita kalibrasi kita siapkan dulu kita beri garam ini disini diwanya NACL ya dengan takaran yang berbeda tentunya ya tujuannya agar kita mengecek apakah benar-benar alat ini dapat berfungsi dengan baik kita yang untuk yang sampel pertama sebelah kanan ini saya berikan ya garam sebanyak ini lah kurang lebih dalam hal ini kita siapin kita akan mengkalibrasi alat repraktometer ini kita akan menggunakan istilahnya air nol ini apa tuh air air akuadis ini yang mumu yang istilahnya nol ppm dia dia nol mineral tanpa mineral karena dia air hasil sulingan kita ambil sampelnya air akuadis ini kita teteskan disini jadi nanti pada saat ditropong seperti ini dia harus tepat di angka nol karena air akuadis itu adalah nol mineral cuman disini saya lihat dia belum tepat di angka nol maka harus diputar kita putar menggunakan obeng disini agar dia benar-benar jatuh di angka tepat di angka nol disini di layar monitornya ini ini terlihat ada warna biru dan warna warna putih itu udah perbatasan antara warna dan biru itu dan putih itu membentuk garis dan garis itu harus tepat di angka nol sebab kita sedang mengkalibrasinya jadi inilah ya kira-kira teman-temannya kalau dilihat menggunakan kamera seperti ini kejadinya tuh disitu tepat perbatasan antara batas antara warna putih dan warna biru itu tepat di angka nol ini kita menggunakan aquades yang memang air itu adalah nol mineral berarti alat ini sudah siap untuk digunakan untuk mengetes sampel air yang akan kita tes karena dia karena dia sudah di angka nol berarti alat ini sudah siap untuk dipakai untuk mengetes sampel jadi langkah selanjutnya ya langkah selanjutnya teman-teman ya kita bersihkan lagi sampel ini ya layarnya kita lensanya kita bersihkan kembali agar benar-benar bersih setelah itu kita pakai sampel air yang pertama ya ini yang kita kasih tadi NACL ataupun kandungan garamnya sedikit dibandingkan sampel yang kedua kita ambil sampelnya kita teteskan dua tetes saja cukup kita tutup disini kita lihat dia berada di posisi berapa kalau disini saya lihat dia menunjukkan kandungan kandungan garamnya misalnya kandungan salinitasnya yang terlarut di dalam sampel air sampel pertama ini ini sekitar 24 ppm disini 24 ppm untuk lebih jelasnya kalau kita lihat dengan menggunakan kamera kamera ini disini akan terlihat nih tuh dia berada di titik 24 ppm berarti sampel pertama tadi kandungan NACLnya kandungan garamnya itu adalah 24 ppm 4 per milion 4 per milion ini ada rumusannya rumusannya itu rumusannya per per milion itu adalah gram terlarut dibagi gram pelarut dikali 10 pangkat 6 10 pangkat 6 itu rumusan pencarian ppm secara manual cuman kita menggunakan alat ini jadi kita ya tidak membutuhkan rumusan tersebut jadi muda dengan menggunakan alat ini dia lebih praktis nah selanjutnya kita ambil sampel kedua ya sampel kedua kita ambil kita teteskan dua tetes cukup kita tutup nah disini kita lihat kalau saya lopong disini saya lopong secara langsung dia pasnya di titik 59 ppm 4 per milion jadi dalam satu litar air itu dia mengandung 59 miligram NACL ataupun garam nah untuk melihatnya secara langsung bisa kita menggunakan kamera dia seperti ini dia terlihat di layar ini nggak mau susah ngepasinnya memang nih nah itu agak sulit disini mungkin karena kurang jelas nah itu dia batas warna antara bak warna putih dan birunya itu membentuk garisnya tepat di angka 59 jadi ya kira-kira seperti itulah ya teman-teman ya cara mengkalibrasi alat repraktometer ini dan cara mengetik sampelnya tadi ada pun biasanya alat repraktometer ini ini banyak digunakan oleh peternak-peternak yang ikan air laut ataupun seperti jenis udang kalau saya biasanya menggunakan repraktometer ini pada saat saya ingin mengkultur artemia jadi sekian tutorial bagaimana cara mengkalibrasi alat repraktometer dari saya semoga bermanfaat tolong dibantu like and subscribe-nya serta komennya agar channel ini dapat terus berkembang salam satu air Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih